Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salwin Channel pada kesempatan yang berbahagia ini berada di SMA Negeri Tetian Teras Haji Abdurrahman Sayuti menghadiri dan mengikuti rangkaian acara Halal Bihalal setelah selesai melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan tibalah bulan sawal, bulan fitrah saling maaf, memaafkan yuk kita ikuti liputan selanjutnya bersama Salwin Channel Halal Bihalal di SMA Negeri Tetian Teras Haji Abdurrahman Sayuti Jambi Al-Fatihah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Apalagi kolaborasi dan aktif. Nah hari ini kita melaksanakan halal bihalal berkaitan dengan Idul Fitri yang baru saja kita laksanakan merupakan bagian merdingah yaitu religius. Siapkah anda selalu apa? Siap. Ini yang saya ingin. Saya ingin coba-coba. Siapkah anda selalu apa? Alhamdulillah. Kemudian kita semuanya ini terlahir sebagai seorang anak. Setiap kita adalah seorang anak. Walaupun belum tentu setiap kita akan menjadi orang tua. Tapi setiap kita adalah seorang anak. Maka saya berpesan kepada anak-anakku semuanya. Malah kita berbampi kepada orang tua kita masing-masing. Dan yang namanya orang tua. Itu bukan hanya orang tua yang melahirkan kita. Tetapi adalah orang tua yang menyebabkan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, cucu-cucu-cucu, ini rata-rata usia cucu-cucu. Mengapa kuya tadi memberikan salam dua kali? Alasannya, karena jawaban salam kuya bertanggung tadi. Daksi imam dengan jumlah yang ada. Mulu yang ada hampir sekitar 300-an, kurang dikit. Tapi jawaban salam itu hanya sekitar 80. Karena itu kita bersyukur kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah duduk simpuh kami di pagi ini. Di ruangan ini, di acara yang mulia ini. Untuk sebagai investasi akhirat bagi kami. Dan mudah-mudahan mampu pula menambah saldo tabungan pahala kita. Amin. Ya Allah, kehadiran kami pagi ini. Jadikan pula sebagai bahan kami. Sebagai senjata kami. Untuk bebas menempuh tipian sirotul mustakimu. Dan masukkan kami ke dalam surgamu. Serta kekalkan kami di dalamnya. Amin. Beratnya mulut dengan amin. Berat dah. Berat dah. Dari tadi. Yang bermunajah itu, Buya. Yang menyampaikan hajat kita sayo. Kamu mengaminkan saja. Berat juga. Semoga Allah kekalkan kita di dalam surgonya. Amin. Amin. Itu. Tidak ada. Tidak ada, kan? Jawab jujur. Tidak ada. Semestinya kalian. Kalian yang manusia terpilih ini. Selalu mengingatkan. Termasuk orang tuamu. Kamu berkawajiban juga mengingat. Pak. Jangan dunia saja dikejar. Tapi solat jumatnya. Jangan lupa ya. Nih. Ananda di titian teras. Insya Allah. Pagi ini. Hatam just satu. Wah. Biar orang tuanya juga merinding di kampung. Bekerja keras mencari uang. Untuk bayar uang kontrakan dan uang asrama. Dibayar ya uang asramanya ya? Tidak. Uang makan. Bayar. Ya makan bayarlah. Jangankan makar di titian teras. Makan di kaki lima saja. Pinggir jalan. Somai Batagor. Bayar tak? Bayar tak? Apalagi di tempat yang terhormat. Bayar. Tapi dulu-dulu pernah tidak bayar uang makannya ya. Karena dialokasikan dalam APBD kita. Sekarang APBD kita ini laca marut juga Pak. Dak jelas juga. Dak jelas lagi ketok palunya. Jadi didobrak lagi lah. Mudah-mudahan ada di akalangan kita nih. Dari kelompok akademisi menjadi anggota DPR. Dia tahu kebutuhan di anggaran. Di pendidikan itu bagaimana? Tidak bisa pendidikan itu berjalan. Kalau tidak ada support dari pemerintah. Memang tanggung jawab kita semua. Tapi yang lebih dominan itu adalah pemerintah. Iya kan 14 Juli ya. 14 Juli betul kata Pak Urunya. Jadi sudah 28. Tanggal 14 Juli 2022. Nanti kita ulang tahun. Kita milak di Tiantras yang ke-28. Mau nyok. Mau nyok nanti keluar ya. Anak Bapak yang tercinta. Yang sama-sama kita hormati. Dan kita muliokan. Bapak Kepala Sekolah di Tiantras. Beliau ini dalam adat dikatakan. Orang yang menentukan sereng dengan gendeng batas. Dengan hingga lahir dengan jajah. Pergi tempat kita bertanya balik. Tempat pemberituh. Makan menghabis minggu. Mengeringin cangkul beliau yang mengutuskan. Beliau ini tinggi. Tampak jauh dekat. Jolah mesua mukonya yang kita lihat. Suaranya yang kita dengar. Rundingnya yang kita patuhi. Perintahnya yang kita laksanakan. Ibu. Tak boleh ibu-ibu. Bapak-bapak sekendak perut balik. Meninggalkan sekolah tanpa seizin beliau. Kenapa? Beliau adalah pergi tempat pertanyaan. Balik tempat pemberituh. Di wilayah SMA. Tidak keras. Sebagai pucuk jalo himpunan tali. Pucuk angin himpunan bukit. Pucuk kasau himpunan atas. Bapak-bapak sekendak perut balik. Tapi tidak mungkuh. Tapi mungkin. Mungkin. Mungkin saja. Betul. Anakku yang berbahagia. Yang sama-sama kita hormati. Beliau yang menentukan seret dengan gendeng. Kemudian ibu bapak. Waliklas. Ada pake waliklas tadi? Ada ya. Mana tau udah ada. Dia pake guru pamong. Waktu ibu bapak guru walaiklas. Kemudian nantilis guru. Guru pamong. Setapnya itu semua yang ada di sekitas lingkungan. Ada dita. Tidak keras. Haji Abdul Rahman Zayudi. Ini provinsi Jami. Yang sama-sama kita melihaukan. Anak bapak yang berbahagia. Alhamdulillah. Dari sini sama-sama kita dengar. Kata sambutan dari ketua penelitian. Sekaligus beliau jadi ketua posis. Bukan. Bukan. Ketua. Pohis. Ketua. Terima kasih. Terima kasih.